Oke teman-teman di video ini saya akan bagikan tutorial cara melihat story instagram ulang kain tanpa diketahui oleh pemiliknya Nah disini saya akan bagikan 2 cara ya teman-teman yaitu yang pertama kita memerlukan aplikasi tambahan Dan yang kedua disini kita tidak memerlukan aplikasi tambahan lagi Nah bagaimana caranya langsung saja kita praktekan ke tutorialnya Nah disini langkah pertama saya akan coba membuat story terlebih dahulu ya teman-teman Di akun instagram saya ini yaitu Tutorin.id Nah disini saya praktek menggunakan akun ini ya Disini langsung saja saya akan buat story terlebih dahulu teman-teman Ini hanya contoh saja ya teman-teman langsung saja kita buat saja cerita atau story instagram Tunggu hingga terkirim ya teman-teman ini mengirim story instagram Nah disini sudah terkirim ya teman-teman untuk storynya Nah selanjutnya disini bagaimana untuk melihat story instagram saya yaitu yang Tutorin.id Sehingga nama kita tidak ada di list nama yang sudah melihat story instagram tersebut Nah langsung saja teman-teman disini kita memerlukan aplikasi tambahan ya Kita buka saja google chrome di hp kita Nah untuk aplikasinya sendiri itu bernama e-standard teman-teman Nah disini langsung saja kita kunjungi saja untuk link download aplikasinya ya teman-teman Aplikasi ini tidak ada di playstore ya Jadi kita wajib mendownload lewat browser teman-teman Nah ini dia untuk linknya yaitu e-standard.app Kita kunjungi saja kita tempel seperti ini teman-teman Lalu kita kunjungi saja ya kita buka seperti ini Tunggu loading Nah ini dia sudah terbuka teman-teman untuk webnya Nah disini langsung saja kita geser saja ke bawah teman-teman Untuk mencari link download dari aplikasi ini Kita geser Kita geser teman-teman Kita geser Geser lagi ya Nah ini dia Disini teman-teman tinggal klik saja yang bagian ijo ini ya Download clone Kita klik seperti ini Nah disini saya sudah download ya teman-teman Jadi saya tidak perlu untuk mendownloadnya lagi Disini saya batal dulu Saya contohkan yang sudah terdownload teman-teman Di bagian download ini Nah ini dia sudah ada untuk aplikasinya Nah setelah terdownload seperti ini Langsung saja teman-teman tinggal install saja seperti ini ya Nah ini langsung saja klik install Nah setelah terinstall di hpnya Langsung saja kita buka aplikasinya Yaitu e-standard Kita buka seperti ini teman-teman Tunggu ini loading Nah disini langsung saja kita login ke akun instagram kita ya teman-teman Karena disini akun saya sudah tersimpan di google Jadi disini saya langsung contohkan saja login Kita klik saja akun ini teman-teman Kita klik ya Login Tunggu Ini login ke akun instagram saya Yang saya ingin gunakan untuk melihat ya teman-teman Bukan yang tutoring.id tadi Yaitu yang ini Yaitu akun saya yang sam63916 ini Jadi akun beda lagi Nah selanjutnya disini langsung saja pergi ke profil kita ya teman-teman Setelah terbuka seperti ini Setelah login Kemudian pergi ke profil kita Disini kita memerlukan setting dulu teman-teman Agar ketika kita melihat tidak diketahui oleh pemiliknya ya Kemudian disini kita klik saja Geritiga yang ada di kanan atas ini Lalu kita pilih saja yang paling atas ini Instander setting teman-teman Lalu kita pilih lagi bagian ghost model Nah disini kita aktifkan saja yang ini Don't mark stories asin Ini ya ada logonya kacamata dan topi ini kita aktifkan seperti ini Kemudian kita coba untuk melihat story instagram saya yang satunya tadi ya Yaitu yang tutoring.id teman-teman Kita tunggu loading teman-teman Kita kembali ke beranda Nah ini dia ada ya teman-teman Yaitu tutoring.id Langsung saja kita buka ya untuk story-nya Nah disini kita sudah Kita klik ok dulu teman-teman Kita klik saja Terus menonton Nah disini kita sudah berhasil menonton ya teman-teman Untuk story-nya gambar tadi yang saya buat Nah selanjutnya disini kita cek Apakah nama kita ada di list Nama yang sudah melihat story instagram atau tidak Kita buka lagi instagram seperti ini Lalu kita buka lagi cerita saya ini Nah disini masih kosong ya teman-teman Jadi aplikasinya sangat berguna sekali Karena kita tidak perlu berdownload Ataupun harus repot-repot lagi melihat story instagram orang lain teman-teman Jadi seperti itu Nah lanjut ya teman-teman Untuk cara yang kedua Cara yang tidak memerlukan aplikasi tambahan Disini langsung saja kita buka google chrome di hp kita Seperti ini teman-teman Nah disini kita close dulu ya Untuk yang standard tadi Kita buka tab baru Nah disini caranya gampang teman-teman Kita langsung saja kunjungi alamat webnya Yaitu yang ini teman-teman www.storysaver.net Yang ini ya Nah ini dia untuk alamatnya Nah alamatnya sendiri juga saya sertakan di kolom deskripsi ya Jadi teman-teman tinggal klik saja seperti itu Langsung kita kunjungi saja teman-teman Untuk ini alamatnya Tunggu Ini sudah terbuka Langsung saja kita geser saja ke bawah seperti ini Nah disini langsung saja kita tempel Username dari akun instagram yang ingin kita lihat storynya Disini saya akan contohkan tadi ya Tutorin.id seperti ini Lalu kita klik saja download teman-teman Tunggu loading Nah disini kita lanjutkan Tenang saja saya bukan robot seperti ini teman-teman Tunggu ya ini loading Untuk loading story instagramnya Tunggu hingga selesai Nah disini kita sudah terlihat teman-teman Kita geser saja ke bawah Nah ini dia adalah story instagram saya Yang saya buat tadi Jadi kita bisa lihat di web ini teman-teman Nah disini kita juga bisa mendownload untuk storynya ya Dengan klik saja yang ini Save as photo Jadi seperti itu Oke teman-teman cukup sekian untuk 2 cara Agar melihat story tanpa diketahui oleh pemiliknya Semoga video ini bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya